Sada ya nak, gagal nyicipin manisnya buah burahol matang, mending mam bikin camilan bercita rasa manis aja ah. Sekarang mam mau bikin dadar gulung pelangi, buh dari namanya aja udah menggugah selera ya. Pertama-tama kita masukkan airnya. Lalu setelah itu gula merah yang sudah diiris ya. Masukkan gula putih, kita rebus sampai gulanya mengcair ya. Kurang manis apa? Coba udah ada gula merah. Eh masih ditambah gula putih juga. Sekarang kita masukkan gula cair yang tadi kita rebus. Setelah itu kita masukkan napas kelapanya. Setelah itu kacang hijau yang sudah direbus ya. Biar isiannya wangi, jangan lupa tambahin daun pandan. Mak pake dua lembar aja nih. Kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata ya. Dan juga aduk-aduk sampai airnya menyusut. Dadar gulung mah, udah pasti kesukaan banyak orang atuh. Mak aja kalau bikin ini pasti weh jadi rebutan orang rumah. Sekarang kita tinggal membuat adonan ya. Kita masukkan tepung kanjinya. Untuk campuran tepungnya, kita gunakan tepung terigunya setengah kilo. Kalau tepung kanjinya, seperempat saja. Biar ada sedikit rasa gurih, tambahin garam secukupnya ya. Terakhir, jangan lupa masukin satu butir telur dan margarin yang sudah dicairkan. Aduk-aduk sampai semua adonan tercampur rata. Kita masukkan air santan sedikit-sedikit ya. Ya, ini adonannya sudah jadi. Tadi saya menggunakan satu liter air santan ya. Pastikan adonannya teh nggak menggumpal. Jadi harus emas saring terlebih dahulu. Biar tampilannya menggugah selera, beri pewarna makanan ya. Sebagian adonan kita sudah pisahkan. Jadi tiga wadah ya. Sekarang kita mulai mewarnainya. Warna yang mau pakai di sini adalah hijau, merah, dan coklat. Pokoknya maha paduan yang cakep pisang. Cara membuatnya seperti ini ya. Soal motif itu bebas. Terakhir, siram adonan yang berwarna putih persis kayak bikin telur dadar. Tuh, lihat. Menicah kepisan warna-warninya. Nah, kalau semua adonan sudah selesai digoreng, saatnya beri isian. Isinya sesuai selera saja ya. Selain diisi gula kelapa, ada juga yang diisi aneka buah-buahan. Bebas. Sesuaiin saja sama selera sadayana ya. Lalu kita lipat seperti ini. Meski lumayan panjang, hasilnya sesuai kok dengan cita rasa makanannya. Buat sadayana yang pengen praktekin ini di rumah, sok boleh banget kok. Bisa banget jadi bekal anak sekolah. Emak jamin tak bersisa deh. Selamat mencoba ya. Sub indo by broth3rmax